welcome my youtube channel hey guys balik lagi ya sama aku disini aku mau mencoba mereview obat setirizin tablet mungkin beberapa masyarakat atau teman-teman lainnya sudah mengetahui kegunaan setirizin ini untuk apa sih yuk kita simak setirizin tablet adalah obat untuk meredakan gejala atau keluhan akibat reaksi alergi seperti gatel pada kulit, tenggorokan, hidung, bersin-bersin, atau biduran obat ini bisa ditemukan dalam bentuk sediaan tablet sirup, atau obat tetes oral dro berikut dosis atau aturan pakai setirizin yang diresepkan oleh dokter dapat berbeda-beda pada tiap pasien dokter akan menyesuaikan dosis dan beruasi penggunaan obat sesuai usia kondisi kesehatan secara keseluruhan dan reaksi tubuh pasien terhadap obat Secara umum, berikut adalah dosis setirizin untuk meredakan gejala alergi Pertama, dewasa dan anak usia di atas 12 tahun 1 kali sehari 1 tablet Kedua, anak usia 6-12 tahun 2 kali sehari setengah tablet Terakhir, anak-anak usia 2-6 tahun 2 kali sehari 1 per 4 tablet Kalau mengkonsumsi setirizin dengan benar Gunakan setirizin tablet sesuai dengan resep dokter dan baca petunjuk pada kemasan obat Setirizin bisa dikonsumsi sebelum atau sesudah makan Tablet setirizin ini perlu ditelan dengan utuh bersama segelas air Jangan mengunyah atau menghancurkan obat Sementara itu, setirizin dalam bentuk sirup atau drop perlu dikocok sebelum digunakan Gunakan sendok atau alat takar yang disediakan untuk mengkonsumsi setirizin sirup maupun drop agar takarannya sesuai Perlu diketahui, dokter biasanya menghancurkan untuk menghentikan penggunaan setirizin setelah kondisi Anda membaik Meski demikian, jangan berhenti menggunakan setirizin jika dokter tidak menghancurkannya Simpan setirizin di tempat kering dan sejuk yang terhindar dari sinar matahari langsung Jauhkan obat ini dari jangkauan anak-anak Perhatikan sebelum konsumsi setirizin Pertama, jangan mengkonsumsi setirizin jika Anda alergi terhadap obat ini Segera beritahu dokter Kedua, beritahu dokter jika Anda pernah atau sedang menderita pembesaran prostat Jinak, penyakit ginjal, penyakit liver, kesulitan buang air kecil atau epilepsi Selanjutnya, beritahu dokter jika Anda mengkonsumsi obat-obat ini Termasuk suplemen atau produk herbal Selanjutnya, beritahu dokter jika Anda sedang hamil Menyusui atau merencanakan kehamilan Terakhir, jika melakukan kegiatan yang membutuhkan kuas padaan Seperti mengemudi kendaraan setelah mengkonsumsi setirizin Karena obat ini dapat menyebabkan kantuk